dia yang merasa kehilangan kamu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam perhayu temanku dan sahabatku terima kasih masih setia di channel Zodiac Darian satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas general reading dia yang merasa kehilangan kamu nah disini ternyata dia setelah meninggalkan kamu itu membuat kehidupan dia itu merasa kacau dan jika kehidupan dia itu merasa berantakan jadi dia setelah meninggalkan kamu ternyata malah berantakan yang akan dia dapatkan, nah seperti apa simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan menggunakan satu kartu tarot untuk pembahasan dia yang merasa kehilangan kamu seperti apa posisi yang terjadi keseimbangan keseimbangan yang muncul keseimbangan yang terjadi itu memang betul-betul muncul di dalam posisi kehidupan kamu secara keseluruhan tetapi tidak untuk orang yang pernah meninggalkan kamu kita lebih spesifik menuju kepada energi orang yang meninggalkan kamu ternyata kehidupan orang yang meninggalkan kamu atau mungkin yang pernah menyakiti kamu dan kemudian saat ini meninggalkan kamu pada posisi saat ini dia berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja kenapa keseimbangan di dalam kehidupannya itu sedang terjadi tidak terjadi keseimbangan artinya apa ada beberapa hal-hal yang kacau ada beberapa hal yang berantakan sehingga apa dalam perjalanannya sampai dengan saat ini kamu melihat video ini ternyata orang yang meninggalkan kamu ini merasakan kehampaan merasakan kosong secara perasaannya kenapa dia telah meninggalkan orang yang betul-betul bermanfaat bagi dia yaitu adalah kamu sehingga apa dia disini pun juga sudah mulai timbul beberapa penyesalan-penyesalan yang muncul dia sudah mulai merasakan ada beberapa penyesalan-penyesalan yang terjadi di dalam diri dia saat ini kenapa dia telah meninggalkan kamu dan sebagainya sehingga posisi yang terjadi adalah dia pun juga berusaha untuk memberikan sinyal-sinyal untuk mendekat ke kamu dan dia pun juga sangat berharap sekali untuk bisa memperbaiki kembali koneksi dengan kamu setidaknya walaupun belum terlalu intens tapi dia sudah mulai memberikan sinyal-sinyal yang mengajak kamu itu untuk kembali lagi untuk memperbaiki apa yang sudah pernah terjadi tetapi posisinya apakah kamu akan mau atau tidak jawabannya di kartu yang keempat jawabannya memang kamu pun juga masih belum mau untuk hal itu karena apa kamu juga sedang berkerja keras gitu loh untuk mewujudkan apa yang ada untuk mewujudkan apa yang akan terjadi di dalam diri kamu ke depannya sehingga posisinya adalah disini memang kamu pun juga belum sepenuhnya menutup pintu untuk dia kembali ke kamu tetapi fokus kamu saat ini adalah kamu sedang berusaha untuk bagaimana men-develop diri kamu untuk lebih baik dan kemudian dari sisi dia bagaimana setelah merasakan kehampaan setelah merasakan adanya beberapa situasi yang berantakan dan sebagainya kalau bisa kita lihat memang pada posisi yang terjadi pada posisi yang muncul dia pun juga masih selalu ingin memperbaiki hubungan itu dengan kamu sehingga apa posisinya kamu juga jangan kaget ketika dia tiba-tiba muncul ketika dia tiba-tiba ngabari tiba-tiba ngechat kamu dan sebagainya ataupun bahkan mungkin menanyakan kabar kamu kepada keluarga atau mungkin kepada orang-orang terdekat kamu kenapa dia masih sangat berharap gitu loh untuk bisa kembali ke kamu tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah disini kamu itu orangnya susah-susah gampang kenapa kamu ketika dihianati ketika disakiti untuk kembali seperti sediakala itu sangat susah sehingga inilah yang masih menjadi penghalang untuk bagaimana kamu dan dia ini bisa kembali tetapi apakah nantinya tidak menutup kemungkinan untuk bisa kembali tidak seperti itu juga kenapa di kartu yang berikutnya kita akan ketemu jawabannya jawabannya adalah walaupun dengan beberapa hal yang masih belum sempurna tapi ya mungkin di beberapa waktu yang agak lama dari sekarang kamu melihat video ini kamu pasti akan kembali ke dia karena apa kamu pun juga memilih untuk bagaimana lebih baik memperbaiki koneksi dengan orang yang lama daripada harus memulai dari awal dengan orang yang baru karena apa kamu posisinya juga sadar dengan usia kamu kamu tidak pengen terlalu lama membuang-buang waktu terlalu lama membuang-buang energi yang sia-sia hanya dengan urusan relasi dan juga koneksi secara asmara sehingga posisinya adalah kamu pun juga posisinya masih memberikan kesempatan tetapi untuk tidak saat ini dan kemudian apa perasaan yang dia rasakan untuk posisi saat ini walaupun dia merasakan kehampaan merasakan kosong dan sebagainya dia terus berusaha untuk memperbaiki diri dan ketika dia terus berusaha untuk memperbaiki diri tentu disini juga nanti akan menghasilkan energi yang positif akan menghasilkan beberapa energi yang baik yang bisa bermanfaat untuk ke depannya ketika memang kamu dan dia itu bisa kembali lagi tetapi yang harus diperhatikan adalah jangan sampai terlalu tergesa-gesa jangan sampai terlalu terburu-buru jadi memang untuk memulai kembali hubungan yang pernah kandas untuk memulai kembali hubungan yang pernah selesai sebelumnya ya memang disini juga butuh kehati-hatian jangan sembrono jangan sampai berada dalam satu posisi yang nantinya malah terulang ke lagi kesalahan dan juga kehancuran untuk kesekian kalinya dalam perasaan kamu karena apa prioritas kamu saat ini bukan soal dengan siapa kamu akan menjalani hidup bukan soal dengan relasi dengan siapa kamu akan memperbaiki hubungan itu tetapi kamu harus bisa untuk menjaga perasaan kamu dulu jadi jangan sampai kamu nanti akan mengalami beberapa perasaan yang berantakan untuk kesekian kalinya karena ketika ada perasaan yang berantakan untuk kesekian kalinya saya khawatir ini juga akan malah memunculkan beberapa perkara dan juga malah akan memunculkan beberapa masalah-masalah yang nantinya akan terjadi di dalam posisi kehidupan kamu ke depannya jadi posisikan kamu saat ini lebih fokus untuk bagaimana menyembuhkan dulu rasa sakit yang kamu rasakan sehingga apa keteledoran kekeliruan yang terjadi itu tidak mungkin muncul kembali makanya kartu yang terakhir muncul kartu The Carry Hot kamu disini harus bisa memfilter mana yang baik untuk kamu dan mana yang buruk untuk kamu karena ketika kamu bisa untuk memfilter apa yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan tentu ini juga akan menghadirkan beberapa hal yang baik dan juga akan menghadirkan beberapa hal yang positif yang akan terus muncul yang akan terus terjadi di dalam diri kamu secara keseluruhan sehingga posisikan diri kamu dalam keadaan yang positif posisikan diri kamu dalam keadaan yang baik untuk memfilter itu semua sehingga apa kamu tidak usah peduli Dengan perasaan dia Walaupun dia merasa hempah, merasa kosong Setelah meninggalkan kamu, yaitu urusan dia Bukan urusan kamu Sekarang urusan kamu adalah bagaimana Kebiasaan untuk memulihkan Segala hal-hal yang berantakan Di dalam posisi perasaan kamu Dan ketika nanti perasaan kamu sudah mulai tertata Maka monggo silahkan Mau arahnya kemana silahkan Mau dijalankan apapun itu ya terserah kamu Tapi untuk posisi saat ini Kamu juga harus punya ketegasan Atas perasaan kamu, jadi jangan sampai Perasaan kamu terombang-ambing Oleh kondisi saat ini Dan kurang lebih memang situasinya Kamu posisinya juga masih sedikit-sedikit Pengen tahu kabar dia Pengen tahu perasaan dia seperti apa Nah perasaan dia saat ini sedang hempah Sedang kosong, karena telah Meninggalkan kamu, jadi ya seperti ini Posisinya, sekian dari saya Mohon maaf pada kesalahan, sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Widjayanti Lapor Dine Pangastuti Jaya Hadidiningrat Rahayu Rahayu Sangudumadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh